Sekolah menengah kejuruan SMA Kapadang semakin terdepan di era revolusi industri 4.0. Selain memiliki sarana-prasarana laboratorium yang memadai, setiap lulusannya siap memasuki lapangan kerja. Pesannya perkembangan ilmu pengatauan dan teknologi harus terus diikuti dengan peningkatan kemampuan dan keterampilan serta memiliki karakter yang kuat. Hal disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrud Abid setelah kunjungan ke SMK SMA Kapadang pada kamis lalu. Zaman sekarang persaingan di dunia kerja cukup ketat, dibutuhkan kemampuan yang layak untuk bisa bersaing. SMK SMA Kapadang sendiri telah mempersiapkan SDM-SDM yang siap di dunia kerja. Sekolah menengah kejuruan SMK SMA Kapadang semakin terdepan di era revolusi industri 4.0. Selain memiliki sarana-prasarana laboratorium yang memadai, sekolah analisis kimia ini juga link and match dengan dunia industri. Sehingga lulusannya siap memasuki lapang kerja. Nanti akan tersaring anak-anak yang baik, yang fitur, yang cerdas. Mereka nanti tamat ini, insya Allah mereka masuk langsung ke pasaran kerja. Inilah yang diharapkan kita saat ini supaya kita tidak mencetak pengangguran setelah sekolah. Tapi setelah semakin ini, mereka akan langsung bekerja. Sementara itu, Kepala Sekolah SMK SMA Kapadang Nasir menyampaikan, kedatangan pejabat penting baik pejabat daerah maupun pejabat pusat ke SMK SMA Kapadang memberikan sebuah nilai untuk sekolah. Di samping pemerintah daerah juga bisa merasa memiliki. Dengan sendirinya, SMK SMA Kapadang semakin diperhatikan. Dari Padang, Renning Rat, AINIS melaporkan.